Hai assalamualaikum salam sehat itu kali ini saya akan memenuhi salah satu permintaan kembali yaitu membuat strobo atau flasher 24 volt DC saya coba dahulu dengan beban HP L1 2W yang saya seri dan paralel seperti ini ya sudah dapat kedip walaupun tegangan 12 volt DC tapi lambat rangkaian ini hanya kedip sekejap seperti flasher pesawat terbang dengan membuat output seperti ini walaupun terang yang maksimum tapi bersikap putus kita coba dahulu tempat gelap terang bukan jadi bila kalian ingin membuat dan tanpa resiko lebih baik kalian seri dahulu kira-kira tegangan total secara seri 20-24 volt DC baru kalian paralel oke setelah saya seri 7 buah kira-kira tegangan total antara 21-23 volt baru saya naikkan tegangannya Hai dan perhatikan speednya akan bertambah cepat sesuai kenaikan tegangan input Oke akan saya coba pause untuk melihat keterangannya terang bukan dan perhatikan karena kedipnya cepat maka arusnya pun belum terbaca artinya masih di bawah 10 mA oke saya coba matikan penerangannya bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke seperti biasa rangkaiannya seperti ini karena ini khusus 24 volt maka saya gunakan tegangan 24 volt rangkaian ini mengandalkan ketidakstabilan transistor BC547 perhatikan kaki-kakinya dan basis tidak digunakan cara kerjanya mengandalkan tegangan breakdown VCEBC547 dan peristiwa breakdown ini hanya sesaat dan agar dapat digunakan dengan beban yang besar saya menggunakan tip part 1 sebagai penguat untuk cara memberi beban kalian sebetulnya bebas karena nyalanya hanya sekejap tapi saya sudah coba kadang putus HPL nya jadi agar aman saya sudah coba kalian buat dulu secara seri dengan total tegangan antara 20-24 volt DC seperti keterangan ini bila kalian menggunakan HPL 1 Watt atau 3 Watt kalian seri dahulu sampai 7 buah bila ingin terang lagi kalian paralel saja seperti praktek tadi dengan seri 7 buah harus tidak sampai 10 miliamper jadi untuk paralel bisa kalian hitung sendiri jumlahnya Oke lalu cara penyeloderan nya pertama teguk saja pin emitter dan basis di part 1 seperti ini lalu solder R3 30 Ohm ke basis dan emitter kemudian solder kolektor BC547 ke basis tip part 1 kemudian potong saja kaki basis BC547 yang tidak terpakai lalu pasang kapasitor negatif 220 mikrofarad ke emitter tip 41 dan positifnya ke kaki emitter BC547 dan positifnya ke kaki emitter BC547 kemudian solder resistor di dalam sebagai titik negatif ke emitter tip part 1 selesai tinggal diberi beban mudah bukan oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati malam menikmati malam is